Berbagai kegiatan sosial terus digencarkan oleh Organisasi Pemuda Batak Bersatu atau PBB Provinsi Lampung. Kali ini pengurus PBB DPD Lampung dan DPC Kota Bandar Lampung menyalurkan ratusan paket bantuan kepada warga masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Kelepasan bantuan ini digelar di kantor Sekretariat DPD di Jalan Ria Kudu Soekarame yang dipimpin langsung oleh Ketua PBB DPD Lampung, Donal Harise Hotang. Pada Sabtu 7 Agustus 2021. Paket bantuan ini disalurkan keempat wilayah di Bandar Lampung oleh sejumlah anggota PBB. Pelepasan bantuan ini turut dihadiri Ketua PBB DPC Bandar Lampung Berli Zonda Manik, Wakil Sekretaris DPD Junior Samosir, Wakil Bendahara DPD Tati Sitompul, Pangda DPD PBB Lampung Whisker Sitomorang, dan sejumlah pengurus lainnya. Donal menyampaikan rasa prihatin atas banyaknya warga Lampung yang terpapar COVID-19. Ia pun berharap bantuan ini dapat meringankan beban para warga yang sedang isoman. Namun ia juga mengingatkan agar anggota PBB yang menyalurkan paket bantuan ini untuk tetap menjaga diri. Jangan sampai kegiatan sosial ini justru membawa dampak pengeluaran virus corona. Hari ini kita akan memberikan bantuan paket dengan teman-teman kita yang menjalani isolasi dengan diri. Kita sangat kelihatin sekali di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Kegiatan hari ini adalah sebagai bentuk perhatian kita dengan para teman-teman. Pesan saya yang menjalani isolasi mandiri supaya mereka tetap bersemangat, tetap bersemangat, tetap optimis. Kemudian disampaikan juga untuk dengan saudara-saudara yang lain yang nanti ditemui, untuk selalu patut dan mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan. DPD, DPC, sampai di tingkatan PHC, kita semua tetap solid, kita semua tetap kompak, kita selalu berusaha berbuat yang terbaik sesuai dengan yang kita bisa, berbuat dengan ikhlas. Ada pun isi paket bantuan ini diantaranya makanan, vitamin, sarung tangan, dan susu kemasan. Para penerima bantuan sebelumnya sudah didata oleh PBB sehingga dipastikan akan tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Tampan Fernando, Kupas TV melaporkan.